apa yang antisipasi melihat kekuatan Arema besok, dan mungkin ada pemain yang harus diwaspadai secara khusus karena kemarin mungkin mereka berhasil hanya bermain imbang dengan Borneo, tentu ada motivasi lebih untuk besok seperti kita ketahui Arema adalah timpa panantas jadi berbuat banyak pemain-pemain bagus di sana walaupun mereka dalam lima pertandingan terakhir menuai hasil yang kurang maksimal, tapi tetap kekuatan Arema di waspada, terutama selek darah si Portes dalam bola mati, apalagi kemarin bekas anak, saya dulu juga masih junior dia si Alvarici waktu saya di Arema dia masih junior dia kemarin mencetak gol dua dari bola mati, gol-gol yang sangat indah jadi yang kita waspada tetap juga bagaimana karena gol-gol mereka masuk juga dari second line mereka ini semuanya kita disipasi untuk pertandingan disini selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati